Intro Kita beralih ke Rokan Hulu, Saudara. Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Rokan Hulu bakal menghadirkan pelayanan berbasis digital. Untuk tahap awal, RSUD Rokan Hulu akan mengaktifkan anjungan pendaftaran mandiri dan elektronik rekamedik. Menajemen RSUD kini tengah fokus mempersiapkan pengalihan sistem layanan RSUD dari layanan konvensional menuju layanan digital. Alih layanan dari konvensional ke digital tersebut sudah mulai disosialisasikan ke seluruh staff bagian rumah sakit. Direktur RSUD Rohul Zuldi Afki mengatakan, Tahap awal transformasi layanan digital akan dimulai dengan launching fasilitas anjungan pendaftaran mandiri atau APM yang akan dilaunching bersempena hari ulang tahun RSUD Rohul. Fasilitas APM ini akan memberikan kemudahan kepada pasien saat mendaftar berobat. Pelayanan akan cepat dan target waktu layanan pasien dari datang hingga menerima obat akan sesuai dengan standar BPJS. Fasilitas APM tersebut nantinya juga akan terintegrasi dengan sistem fasilitas rekamedik elektronik atau RME sehingga pelayanan akan cepat dan efisien tidak lagi memerlukan gertas. Jadi kemudahnya pasien bisa mendaftar secara mandiri, tidak perlu lagi antri-antri. Ini bridging dengan antrian online di BPJS juga. Jadi kemudahnya tentu pelayanan akan cepat kan, respon time-nya lebih cepat. Nanti tergantung kita memanagenya juga nanti bagaimana target kita pasien datang sampai pasien dapat obat itu kita target waktunya sesuai dengan target BPJS juga. RSUD akan menekankan adaptasi penerapan layanan guna mengantisipasi terjadinya kendala saat penerapan sistem ini secara keseluruhan. Dari Rokan Hulu, Ari Ezwindra melaporkan.